Intro DPRD Kota Metro mengadakan rapat peripurna pengambilan keputusan bersama Acara dilakukan di gedung utama Dewan Setempat Rapat dipimpin Ketua DPRD Tondi Nasution Dan turut hadir Wakil Ketua Basuki dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Metro Termasuk Wali Kota Metro Wahdi dan Wakil Wali Kota Komaruzaman Serta Gepala OPD dan Anggota Forkopimda Kota Metro Dalam rapat peripurna tersebut Wali Kota Metro Wahdi menyampaikan bahwa rapat ini merupakan tindak lanjut Dari keputusan terhadap perancangan peraturan daerah tentang pertahun jawaban pelaksanaan APBD Kota Metro tahun 2023 Yang sebelumnya telah disampaikan pada sidang peripurna DPRD 3 Juli 2024 Wali Kota Metro menjelaskan bahwa melalui proses dengar pendapat dan pembahasan intensif Antara DPRD Kota Metro, Tim Anggaran Pemerintah Daerah atau TAPD dan OPD terkait Telah diperoleh berbagai masukan saran dan kritik terhadap laporan keuangan dan pelaksanaan program pembangunan di Kota Metro Hal tersebut dilakukan untuk mencapai pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel, tepat sasaran, tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku Wahdi mengatakan atas nama pemerintah Kota Metro, Pemkot Metro memberikan apresiasi dan penghargaan kepada pimpinan dan anggota DPRD Kota Metro Atas waktu, tenaga, pikiran, serta kesediaan melakukan koordinasi yang baik dan intensif dengan pihak eksekutif selama proses pembahasan Raperda ini Hingga tercapailah kesepakatan bersama antara pemerintah daerah dan DPRD Kota Metro Terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah Kota Metro tahun anggaran 2023 Selanjutnya, rancangan peraturan daerah yang telah disepakati bersama akan segera disampaikan oleh pemerintah Provinsi Lampung Untuk dievaluasi dan persetujuan Gubernur Lampung Serta dilaporkan pada Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Dalam kesempatan itu juga, Wali Kota Metro, Wadi, dan unsur pimpinan DPRD Kota Metro Melakukan pendatang tangan dan keputusan terhadap perancangan peraturan daerah Tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD Kota Metro tahun 2023 Alhamdulillah hari ini kita menyelesaikan satu agenda besar Terhadap perancangan peraturan pertanggung jawaban APBD Kota Metro tahun 2023 Sudah dengar tadi semuanya harus ada proses ke depan yang lebih baik lagi Kalau semua mulai dari perencanaan, penganggaran, kemudian pelaksanaan, pandatan usaha, monitoring, evaluasi, pertanggung jawaban Yang dilakukan dengan baik, yang mendapatkan keuntungan adalah masyarakat Kota Metro Insya Allah Metro akan lebih baik pemerintah provinsi untuk mendapatkan evaluasi Setelah itu baru disampaikan Kepala daerah itu bertanggung jawabnya kepada Kementerian, kepada Pemerintah Pusat Dari Kota Metro, Lampung, Tim Beliputan, BNewsTV BNewsTV